Halo teman-teman, selamat datang, welcome, apa kabar? Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah klik lagi video ini ya Ini adalah general reading dari pembacaan kartu tarot Seperti biasanya, ini energi banyak orang teman-teman Tidak akan bisa selalu relate dengan cerita kehidupan kamu ya Jadi ambil yang positif, ambil yang bermanfaatnya saja Kali ini tema yang aku angkat di video ini teman-teman Ada sumber kebahagiaan baru yang akan menghampiri kamu Ada sumber kebahagiaan baru yang akan menghampiri kamu Mudah-mudahan ini adalah energi kamu Kalaupun bukan, ini bisa vice versa juga Terbolak-balik tertukar dengan energi seseorang Yang kamu pikirkan, yang berdealing atau terkoneksi dengan kamu Ya, ada sumber kebahagiaan baru yang sebentar lagi menghampiri kamu Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya Dan kamu juga bisa memberikan apresiasi ya Super thanks Atau mungkin kamu bisa memberikan apresiasi bintang Kalau kamu nontonnya di meta Dan satu lagi, disini kamu pun juga bisa check out ya Stuff yang ada di video ini Kartu-kartu yang aku pakai Mungkin kamu juga ingin memilikinya sebagai koleksi Atau mungkin sebagai penyemangat kamu Silahkan kamu cek di keranjang kuning Oke teman-teman Kalau kamu nonton video ini sambil beraktifitas Sambil bersantai Dan saya pun juga nggak tahu video ini nyampe di kamu kapan Jangan lupa selalu kamu bisa tulis di kolom komentar Tulis di kolom komentar Kapan video ini nyampe di kamu? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Oke? Kamu sedang melakukan aktivitas apa? Kita lihat sumber kebahagiaan baru Akan menghampiri kamu sebentar lagi Kita coba cek energi kamu Sumber kebahagiaan baru Yang sebentar lagi menghampiri kamu Hmm Saya melihat ada sesuatu Ide, pemikiran, konsep Atau hal yang baru saja Kamu gagas Kamu seperti melahirkan ide-ide baru Punya konsep Sesuatu yang baru saja rising Sesuatu yang bersinar Kita coba lihat Sumber kebahagiaan baru ini Mungkin bisa saja terkait Usaha atau bisnis yang baru kamu rintis Tapi teman-teman mungkin Kalau ini tidak terkait dengan bisnis usaha yang baru dirintis Ini bisa saja soal kelahiran Mendapatkan momongan Mendapatkan anak Kabar baik Oke Kita lihat Sumber kebahagiaan baru Yang bakal segera menghampirimu Di sini terlihat ada kartu yang menceritakan Tentang perjalanan Tapi perjalanan ini Terkait dengan Apa ya Pembelajaran Ya seperti pembelajaran Baik itu secara fisik Maupun juga mental Kamu bisa lebih berkembang Bertumbuh Dan kamu bisa berpikir secara dewasa Itu juga termasuk sebuah perjalanan Oke Sumber kebahagiaan Yang bakal segera menghampirimu Aku lihat di sini Memang ada kesempatan dan peluang baru Teman-teman ya Peluang baru Ada fase baru yang terbuka Ada kesempatan dan kemungkinan Yang berpotensi Muncul di hadapan kamu Di sana ketika kamu mengikuti petunjuknya Ketika kamu mengikuti hal itu Maka disanalah sumber kebahagiaan Baru Buat kamu Satu kartu lagi Ya Seperti yang aku bilang tadi ya Bahwa disini Kamu perlu menggunakan Intuisi Feeling Petunjuk ya Apa yang ada di hati dan pikiran kamu Terkait dengan peluang-peluang baru Ide Fase yang terbuka di depan mata Yang muncul Nah Ini perlu Kamu Dalam kehidupan kamu Disanalah kamu akan menemukan sumber Kebahagiaan yang baru Kita lihat ada clue apa lagi Oke Ini sudah Pasti berbicara soal kesuksesan ya Tapi kesuksesan yang Tidak Tiba-tiba datang begitu saja Kesuksesan ini Membutuhkan Rencana-rencana yang bagus dan matang Serta eksekusi Yang tepat Hard work Kerja keras Aku lihat disini Beberapa diantara kamu Memperoleh keberuntungan Nah Ini juga termasuk sumber Kebahagiaan yang segera menghampiri kamu Satu kartu lagi Ada Sesuatu yang berubah Yang berhubungan dengan rejeki Kerejekian kamu ya Kalau kita bicara kerejekian ini Bukan hanya soal uang Soal materi Tapi juga soal Kepemilikan sesuatu Kemenangan Atau bahkan Kamu bisa mendapatkan Hal-hal baik Memang ada uang yang datang Kemudian Sumber keuangan itu Bisa kamu pergunakan Untuk membeli aset Mungkin renovasi Mungkin juga menambah Kepemilikan kamu Kemudian juga Membuka atau kamu jadikan modal Agar kamu bisa mengembangkan Bisnis usaha kamu Oke aku lihat Hal-hal yang terkait Dengan sumber Sumber Kebahagiaan baru Buat kamu Datang dari sana Banyak ternyata Mari kita lihat Lebih detail Dari kartu tarotnya Sumber Kebahagiaan Yang sebentar lagi Menghampiri kamu Oke Disini aku keluarkan Dua kartu Tiga kartu Ya Oke Tiga kartu Yang mengisyaratkan Atau menyimbolkan Tentang pekerjaan Tentang bisnis Tentang peluang Usaha Teman-teman Sumber kebahagiaan kamu Sepertinya ada Yang baru merintis Karir Bisnis atau usaha Tetapi Langsung mendapatkan Kepercayaan Dari pimpinan Langsung mendapatkan Kepercayaan dari Klien Customer Sehingga disini Ada perkembangan pesat Jadi aku lihat Ada Karir yang Cemerlang ya Ini adalah sumber Kebahagiaan baru Buat kamu Yang segera Menghampiri Aku rasa Disini terkait Dengan perjalanan juga Ini adalah Proses Atau progress Move on Movement Sangat dominan Energi pekerjaan Dan bisnis Yang awalnya Stuck ya Yang awalnya Stuck Tidak berkembang Tidak bertumbuh Tapi kelihatan Sesuatu yang Stuck ini Sudah mulai Mengalami kemajuan Perlahan-lahan Ada juga Beberapa Di antara kamu Disini yang mungkin Punya Banyak tanggungan Kamu merasa Tertekan Under pressure Atau takut Untuk melangkah Karena kelihatan Mungkin disini Ada beban Seperti hutang Atau tanggung jawab Yang lain Aku rasa Kamu mampu Mendobrak Itu semua Jadi soal hutang Perlahan-lahan Terselesaikan Memang Tidak bisa 100% Teman-teman Tapi disini Terlihat Ada kemungkinan Kemungkinan Yang bisa kamu Ambil Untuk bisa Menyelesaikan hutang Ya Dengan mengikuti Petunjuk Intuisi Dengan kamu bisa Menyelesaikan hutang Aku rasa Ini adalah Sebuah Perkembangan Baik Buat kamu Termasuk Tadi Petunjuk Tentang Perjalanan Secara Mental Secara Mindset Kamu bisa Mengambil Pembelajaran Dari kesalahan Yang mungkin Pernah Kamu buat Terkait Dengan Masalah Hutang Piutang Oke Apalagi sumber Kebahagiaan Yang Segera Menghampiri Kamu Oh Aku lihat Beberapa Di antara Kamu Akan Menikmati Momen Kemandirian Finansial Dan juga Momen Yang berhubungan Dengan Materi Uang Oke Ini balancing Sebuah Kestabilan Jadi untuk Jangka panjang Tetapi Kestabilan Jangka panjang Ini Tidak Bisa Kamu Andalkan Untuk saat Ini saja Tapi Kamu Perlu Strategi Untuk Bisa Mempertahankannya Kayak Gitu Ya Ibaratnya Ini Keberuntungan Soal Uang Ada Profit Ada Laba Atau Apapun Yang membuat Kamu Bebas secara Finansial Tidak Lagi Mengalami Kesulitan Keuangan Teman Teman Kamu Perlu Mengulang Strategi Kamu Untuk Mendapatkan Itu Semua Tuh kan Disini Ada Queen of Swords Ini adalah Tentang Perencanaan Dan Strategi Yang Matang Ada Seven of Wands Kerja Keras Ada Beberapa Hal Yang Memang Kamu Perlu Batasi Dan Disini Untuk Membangun Pondasi Yang Kuat Perlu Perencanaan Yang Matang Seperti Apa Yang Aku Lihat Tadi Disitu Ada Kesuksesan Yang Datang Ya Tapi Kesuksesan Itu Membutuhkan Bisnis Plan Atau Perencanaan Yang Jelas Untuk Kedepannya Dan Perlu Juga Kerja Keras Karena Ini Untuk Membangun Pondasi Sumber Kebahagiaan Yang Sebentar Lagi Akan Menghampiri Kamu Tiga Kartu Yang Terakhir Teman Teman Oke Sumber Kebahagiaan Selain Ada Kestabilan Selain Juga Ada Banyak Kesempatan Dan Peluang Peluang Yang Datang Kartu Keberuntungan Pun Juga Muncul Disini Ada Wheel of Fortune Jadi Sudah Jelas Ini Banyak Hal Baik Yang Datang Kepada Kamu Sumber Kebahagiaan Baru Buat Kamu Ini Sudah Terlihat Muncul Disini Dan Aku Rasa Ada Beberapa Di Antara Kamu Ini Teman Teman Yang Mungkin Bermasalah Soal Legalitas Ada Beberapa Di Antara Kamu Yang Selama Ini Berjibaku Soal Hukum Atau Mungkin Juga Administrasi Negara Berhubungan Dengan Jual Beli Pengadilan Dan Lain Sebagainya Pembagian Harta Gonogini Dan Lain Sebagainya Aku Rasa Ini Akan Ada Keputusan Keputusan Yang Berpihak Kepada Kamu Yang Aku Lihat Begitu Jadi Tuntutan Tuntutan Yang Selama Ini Disampaikan Oleh Pihak Lain Kepada Dirimu Itu Akan Pupus Sudah Selesai Karena Disini Kamu Yang Dimenangkan Aku Rasa Ini Sumber Kebahagiaan Kamu Yang Baru Dan Secara Umum Aku Rasakan Disini Sumber Akan Mendapatkan Kabar Terkait Dengan Kehamilan Ada Yang Mau Punya Ngomongan Entah Ini Kamu Atau Mungkin Orang Yang Terdekat Sama Kamu Terus Aku Lihat Sumber Kebahagiaan Kamu Kamu Mendapatkan Bantuan Modal Untuk Mengembangkan Usaha Atau Apapun Itu Tapi Aku Lihat Ada Dana Yang Cair Ada Perbantuan Yang Cair Karena Udah Jelas Peruntukannya Kemudian Aku Juga Ada Terkait Sama Pernikahan Pesta Atau Bertemu Dengan Jodoh Yang Tepat Apakah Jodoh Ini Termasuk Orang Baru Kalau Aku Rasakan Disini Memang Dia Adalah Orang Yang Baru Kamu Kenal Kemudian Kalau Kita Bicara Soal Jodoh Pernikahan Disini Secara Energi Dia Adalah Orang Yang Sudah Lebih Dewasa Dari Kamu Secara Mindset Juga Aku Lihat Orang Ini Lebih Berpengalaman Bisa Jadi Mungkin Dia Adalah Orang Yang Pernah Gagal Itu Bisa Tapi Dia Adalah Sumber Kebahagiaan Kamu Yang Baru Dan Segera Menghampiri Oke Ada Message Apalagi Teman-teman Kita Akan Coba Lihat Message Apa Yang Ingin Disampaikan Oleh Universe Padamu Wow Disini Ada Flourish Disini Ada Keindahan Yang Ingin Menyampaikan Sesuatu Kepada Kamu Belajar Dari Pengalaman Ya Karena Dengan Belajar Dari Pengalaman Maka Inner Light Atau Cahaya Dalam Dirimu Ini Akan Muncul Akan Lebih Terang Akan Lebih Cerah Dan Aura Kamu Juga Akan Terpancar Kamu Lebih Terang Daripada Yang Lain Nah Itu Yang Ingin Disampaikan Oleh Universe Oke Sumber Kebahagiaan Segera Menghampiri Kamu Kira-kira Berpotensi Datang Apa Kita Lihat Sumber Kebahagiaan Baru Untuk Kamu Ini Berpotensi Datang Di Bulan Apa Oke Ada Sumber Kebahagiaan Buat Kamu Yang Datang Di Bulan Januari Selanjutnya Sumber Kebahagiaan Ini Juga Datang Kepadamu Di Bulan Juli Next Kita Lihat Sumber Kebahagiaan Ini Juga Datang Kepada Kamu Di Bulan Mei Dan Dua Kartu Lagi Sumber Kebahagiaan Baru Ini Menghampiri Kamu Di Bulan Oktober Oh Karena Saya Postnya Di Bulan Oktober Tahun Ini Bisa 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 Ini Juga Datang Padamu Menghampiri Kamu Di Bulan Oktober Ini Dan Ada Juga Yang Menghampiri Kamu Di Bulan Desember Untuk Energi Zodiak Di Sini Aku Rasakan Ada Aries Leo Sagittarius Selain Itu Juga Ada Sebagian Dari Libra Taurus Virgo Dan Capricorn Aminkan Teman-teman Afirmasikan Kira-kira Kamu ada Di Titik Mana Semoga Ini Adalah Energi Kamu